Intro Setiap hari Yeniar Amalia Betanti, warga Kecamatan Geronggo, Kota Kediri ini selalu mengingatkan putrinya untuk menerapkan protokol kesehatan. Ibu 35 tahun ini tidak pernah bosan mengingatkan buah hatinya untuk mengenakan masker dan rajin mencuci tangan. Hal itu sengaja dilakukan Yeniar Amalia Betanti demi mencegah anggota keluarganya terpapar virus corona. Selain menerapkan protokol kesehatan, ibu tiga anak tersebut juga tidak lupa memberikan asupan makanan yang bergizi. Yeniar Amalia Betanti ingin memastikan bahwa anggota keluarganya terbebas dari COVID-19. Tidak hanya itu, ibu yang bekerja sebagai pengusaha dekorasi tersebut juga rutin mengingatkan para karyawannya untuk menerapkan protokol kesehatan. Meski sempat berhenti di awal pandemi, namun kini usaha dekorasi miliknya mulai kembali beroperasi. Selain produktivitas, aspek penjagaan virus corona menjadi hal utama yang selalu ditekankan oleh Yeniar kepada seluruh karyawannya. Ia ingin usahanya tetap produktif, namun juga menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Di masa waktu awal-awal pandemi memang kita vakum ya, artinya memang benar-benar istilah waktu di awal-awal adian COVID-19 itu. Terus selama-lama-lama kita sudah terbiasa dengan kondisi COVID-19 seperti ini, yang terpenting bagi kita tetap menerapkan protokol kesehatan, dan kita tetap selalu berkarya, karena kita hidup selalu terus bergerak ya, jadi terus berkarya, tetap kita menghasilkan karya, kita bekerja di dalam lingkungan, dan tidak lupa kita selalu sterilisasi diri dan lingkungan seperti ini. Bagi Yeniar, protokol kesehatan menjadi hal utama yang wajib diterapkan bagi keluarga dan seluruh karyawannya. Ia ingin mengajak orang terdekatnya untuk menjalani perilaku hidup baru yang sadar akan pentingnya kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur